Bisa Anda mengenai IHSG di penutupan hari ini Mbak? Untuk IHSG sendiri saya melihat sumringah ya hari ini, dikit lagi ke 7 ribu dan ini saya optimis lah untuk besok harusnya akan ada penguatan paling tidak menguji ke 7 ribu dan saya nilai beberapa sektor juga sudah mulai bergairah ya walaupun ada beberapa yang pergerakannya masih cenderung lambat dan saya nilai untuk pendorong utamanya masih dari saham-saham APO terutama seperti brand yang hari ini naik 7 persenan dan kalau kita menilai secara year to date saham seperti brand kemudian ada yang IPO lagi bisa dicuan kemudian aman ini juga secara akumulasi itu indeks poinnya lebih dari 300 poin jadi ini yang menjadi keunikan bahwa tahun ini kan mencetak rekor saham IPO terbanyak dan menjadi penguat IHSG selain dari sektor keuangan dan juga sektor lainnya kemudian kan beberapa hari ini ada rebalancing indeks global ya seperti MSCI kemudian Futsi dan ada beberapa saham IPO yang masuk seperti aman kemudian ada harita group atau NCKL nah ini saya nilai cukup bergairah positif lah untuk IHSG hari ini disertai juga dengan sentimen-sentimen data ekonomi yang positif ya seperti the Fed yang diperkirakan mulai melunak, inflasi AS yang melanda lebih baik daripada perkiraan dan data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang sudah mulai mendingin sekarang kita lihat bersama moversnya hari ini ya seperti yang tadi sudah sampaikan brand ini menjadi penopang penguatan IHSG di hari ini memang dia hari ini khusus untuk brand sendiri berhasil menguat 7,51% atau naik 475 poin ya berarti ini juga luar biasa Gotoh naik 5,95% apakah ini imbas dana dibalancing dari FPCI atau seperti apa namanya melihatnya? kalau saya nilai untuk Gotoh sendiri ini ada perbaikan dari kinerja keuangan ya dimana untuk top line sendiri ini kan berhasil ditekan lossnya dan juga saya kira ini sudah mulai mencerminkan perbaikan dari efisiensi-efisiensi yang sudah ditekan seperti kan beban pemasaran kemudian juga berbulan-bulan lalu kan ada PHK masal dan ini sudah mulai tercerminkan positif di laporan keuangannya dan juga kalau kita menilai secara teknikal dari Gotoh sendiri kan sudah ada ini ya penurunan dan sempat mencapai all time loh nah di sini menjadi gairah pasar untuk melakukan adanya technical rebound by on weakness dan technical rebound ya dalam hal ini nah Mbak Tasya mungkin sedikit saja nih saya ingin bertanya mengenai saham IPO tadi kan Anda menyebutnya ya menjadi salah satu penguatan penguat dari IHSG hari ini brand ini naik 475 poin saat ini berada di posisi 6.800 apakah ini sudah mencerminkan harga wajar untuk emittan ini sendiri? kalau saya nilai untuk harga wajar ini sudah terlampau mahal ya jadi saya nilai sendiri untuk brand ini memang cenderung ada psikologis market disitu yang menilai bahwa ini kan masih ramai begitu dan kita menilai secara teknikal masih dalam tren penguatan sehingga market masih menilai ini cukup menarik tetapi perlu diantisipasi jika nanti sudah mulai terjadi profit taking dan sebenarnya sekarang juga sudah mulai ramai profit taking ya kita perlu mengantisipasi jika nantinya sudah inilah terjadi koreksi oke sedikit saja sebelum saya berakhir ke Pak Birgen saya mau nanya ini mengenai rupiah kepada Pak Birgen saya mau nanya terakhir mengenai market ya Mbak Tasya tapi turnover itu masih relatif rendah masih di 8 triliun saja jadi walaupun memang sudah rally 2 hari tapi sepertinya masih dilanda banyak wait and see gitu ya padahal inflasi sudah cooling down dan lain-lain mengapa kira-kira transaksi masih relatif sepi kalau saya nilai ini juga ada pengaruh dari politik ya karena kan ini sebentar lagi kan tanggal 28 akan ada kampanye begitu ya sebenarnya kampanye ini akan menjadi satu hal yang menggairahkan pasar terutama dari konsumsi begitu tapi kan ada juga kita menilai kondisivitas pasar lah ya bagaimana nanti kalau misalnya ada kemacetan dan lain sebagainya jadi ini kita nilai harusnya disini bisa menjadi gairah pasar tapi kita harus menjaga daripada untuk konsumer yang menengah ke atas karena kan kondisivitas dari politik ini juga mempengaruhi ke konsumer yang menengah ke atas kemudian juga dari ada aksi boycott begitu ya ini kan retail ini biasanya akan bergairah ketika kuartal 4 gitu seasonality ada natal tahun baru kemudian juga ini ada politik gitu sehingga kuartal 4 ini akan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini tetapi jadi wait and see masih cukup kuat ya ya wait and see dari sisi boycott kemudian juga masih ada perang yang ini menjadi resiko eksternal yang kita belum tahu kapan berakhirnya walaupun dari sisi resiko eksternal lainnya seperti The Fed kemudian juga dari China ini seharusnya sudah mulai merendah Alhamdulillah sudah cukup merendah ya dari satu sisi memang kita patut apresiasi ya sehingga berhasil menguat hari ini walau satu sisi juga tidak bisa kita pungkirnya masih banyak uncertainties ya variable-variable yang menimbulkan ketidakpastian juga ya di satu sisi baik sekarang kita ke Pak Birger Pak Birger terima kasih banyak sudah menunggu nah ini tanggapannya Pak Birger langsung mungkin Pak rupiah sekarang sudah 15.400an bagaimana nih Pak? oke ya Mbak Sabrina mungkin kalau kita dengar Mbak Tasya tadi market tuh sumberingan sumberingan juga terjadi di rupiah memang kalau kita lihat rupiah sebetulnya tapi tidak lepas daripada memang penurunan yang kita lihat di dolar indeks mungkin tadi Mbak Sabrina sudah sebutkan juga bahwa dolar indeks kita sekarang di kurang lebih 103.6an ini semua sebetulnya memang karena memang melandainya inflasi yang kita lihat minggu lalu terutama di Amerika Serikat yang tadinya bulan sebelumnya masih di 3,7 sekarang keluar di angka 3,2 itu merupakan sewaktu impact yang cukup memberikan hal yang positif di pasar terutama karena memang marketnya menyangka memang keluarnya di angka itu jadi memang ini menambah memang positif yang ada sehingga kita lihat yang tadinya pasar sudah long dolar sama sekali long dolarnya ini across the board memang ditandai dengan tingginya dolar indeks yang tadi kami sebutkan itu akhirnya memang turun across the board bahwa dolar memang melemah sehingga kita lihat rupiah juga mempunyai akhirnya membawa dampak yang positif juga dengan turunnya ataupun menguatnya dolar rupiah ke level yang kita lihat sekarang di 15.450an bahkan sempat tadi pagi ditesting sampai ke 15.400an tapi akhirnya memang rebound lagi short covering akhirnya tutup di 15.440an sampai 15.450an tapi kami lihat harusnya keadaan ini akan terus berlanjut karena memang sebetulnya kalau kita lihat data-data yang keluar data-data semua hampir boleh dibilang cukup positif baik data inflasi belum lagi data ketenaga kerjaan dan kita masih akan menantikan satu kali lagi pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan diadakan di pertengahan Desember nanti dan di hari esok ada juga minutes yang akan keluar di mana mungkin bisa jadi kembali akan disebutkan bahwa harusnya tidak ada ataupun kemungkinan untuk naiknya lagi suku bunga Amerika Serikat sementara ini dari The Fed mestinya tidak akan ada karena memang berdasarkan dot plot pun narasinya sudah higher for longer jadi paling tidak kita akan melihat level ini sampai dengan pertengahan tahun 2024 begitu sih Mbak Sobriya baik Pak dan kita harapkan juga mungkin sentimen dari higher for longer ini sudah ke price in ya Pak ya ke market dan juga mungkin ke sektor real di Amerika Serikat setelah kenaikan suku bunga yang sudah luar biasa signifikan itu ya dalam rentang uang itu yang begitu padat ini ya Pak ya nah di atas sisi apakah posisi 15.400 untuk rupiah ini sudah mencerminkan kondisi rupiah secara fundamental yang sebenarnya Pak Birja kalau kita melihat year to date saja ya halusnya masih ada ruang untuk memang penguatan lebih lanjut karena kalau kita lihat dolar indeks sempat menyentuh di bawah angka 100 di tahun ini saja jadi harusnya kalau sekarang memang kita lihat masih 103.65 berarti secara fundamental kita paling tidak masih ada kesempatan untuk paling tidak penguatan lagi 3% dari sini kalau 3% dari sini memang masih ada ruang berarti paling tidak kita bisa jadi menyentuh angka 15.000 di penghujung tahun 2023 ini kemungkinan begitu tetapi ini bukan saja di pasar keuangan dalam hal ini efeks tapi juga kita lihat dari obligasi karena memang obligasi pun yang diwakili oleh US Treasury mengalami penurunan yang cukup signifikan akhirnya kita lihat juga obligasi kita sekarang sudah ada di angka kurang lebih 10 tahunnya itu di 6.65 mudah-mudahan ini akan terus berlanjut terutama kita tahu bahwa akhir tahun biasanya ada Santa Claus Rally dan sebagainya itu biasanya memang market akan membawa ke arah situ apalagi memang trennya sekarang sedang positif ekspektasi Anda penguatannya sampai ke level berapa Pak kalau khusus untuk rupiah ini Pak? kalau untuk rupiah saja kalau kita memang lihat dolar indeks paling tidak bisa ke angka 100 misalnya berarti 3% dari sekarang paling tidak kita bisa ke angka 15.000 di akhir tahun paling tidak kita harus mencoba level itu memasuki bulan Desember begitu terima kasih